Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo melingkundang-melingkundang itu sampai sekarang gak balikin KTA Itu kan yang jadi masalah gitu loh Sehingga akhirnya kita yang apa namanya sering dipojokin orang Kenapa gak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat yang bener aja lah Politisi PDIP dan juru bicara paslo nomor uro 3 Deddy Sitorus memberikan komentar lucunya saat debat dengan juru bicara paslo nomor uro 2 Bipur Rahman Ia menyematkan politik malingkundang kepada presiden Jokowi dan keluarganya Yang tidak segera mengebalikan KTA Partai PDIP Awalnya ia menyinggung soal Marwara Sirait Yang cabut dari PDIP untuk bergabung dengan Prabowo Subianto Menurut Deddy itu baik Mengingat Marwara Sirait sudah tidak segaris dengan ideologi perjuangan PDIP Yaitu bersama Wong Cile Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwara Sirait keluar dari PDIP perjuangan Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya Bukan Wong Cilek lagi Rumahnya saja sekarang sudah di jalan di Penegoro Di Menteng Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDIP perjuangan itu wajar Dan kita hargai Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDIP perjuangan itu sikap yang baik Deddy mengungkapkan bahwa arah sekarang sudah menjadi orang kaya Rumahnya saja sekarang di jalan di Penegoro, Menteng, Jakarta Pusat Deddy lalu menuruskan terkait politik Maling Kundang Pidato Prabowo yang menyendir Maling Kundang itu merepresentasikan Jokowi dan keluarganya Yang jadi masalah menurutnya ketiga orang Maling Kundang ini tidak mau mengembalikan KTA kepada partainya Supaya partai dan Jokowi mengakhiri hubungan dengan baik tanpa cacat sejarah Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo Maling Kundang-Maling Kundang itu sampai sekarang tidak balikin KTA Itu kan yang jadi masalah gitu loh Sehingga akhirnya kita yang apa namanya sering dipojokin orang Kenapa tidak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat yang benar saja lah Kan kita juga punya etika, punya adab Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik Tanpa harus ada cacat sejarah Terkait dengan satu putaran, Deddy mengatakan kubu Prabowo sedang mimpi di siang bolong Pasalnya itu tidak berbanding lurus dengan kerja politik paselan 02 yang semakin agresif Seperti Habibur Rahman sering tampil di televisi Prabowo semakin sering kampannya keliling sambil marah-marah Sampai Jokowi ikut membagikan sebagu bansos ke seluruh Indonesia Satu putaran bisa terjadi kecuali ada kecurangan yang masif dan terstruktur Ia menganalogikan sebagai airbah Kalau ditanya saya pribadi Apakah mungkin Pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran menurut saya mimpi di siang bolong Karena begini, kalau misalnya kita mengakui Survei-survei yang sudah di atas 50% Ini kawan saya Habibur Rahman ini gak akan mau ke TV lagi Udah didapil aja deh duduk-duduk Pak Jokowi juga gak perlu keliling Indonesia Bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo Ya kan? Dan Pak Prabowo juga gak harus marah-marah melulu Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran Kecuali ada bayi airbah yang luar biasa ini ya Pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo-Gibran Ya bolehlah satu putaran Memang seharusnya jika suara Jokowi dan Prabowo digabung Sudah cukup untuk menang satu putaran Apalagi ditambah suara pengusungnya di parlemen Harusnya bisa sampai 80% Nyatanya itu tidak terjadi Dedy lalu menyinggung Survei Kira-kira Survei Prabowo saat ini 42-46 Tetapi kalau melihat realita Katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 Dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo dua kali pemilu Ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo Ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82% Harusnya sekarang sudah 80% itu Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran Ini semua udah kipas-kipas aja mbak Tetapi kan kalau realitanya nih tanpa harus menjadi alih nujung Saya kira paling hebat itu 46 42 atau 44 Realistisnya ya Kita kan bicara realita ini Sementara itu Hasan Nasbi yang mencoba menyanggah Dedy Sitorus Terkait kekuatan Jokowi yang sekarang tidak absolut Malah diberikan fakta menohok Hasan Nasbi memberikan analisa Jika kekuatan Jokowi hari ini terbagi menjadi tiga bagian Berbeda dengan tahun 2019 Yang menurutnya lebih kuat Kekuasaan Pak Jokowi itu gak absolut kok sekarang Minimal terpecah tiga Mungkin bagiannya gak sama-sama besar tapi terpecah tiga Jauh lebih absolut tahun 2019 Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024 Itu saja dari saya terima kasih Namun keterangan Hasan tersebut langsung dibantah oleh Dedy Ia mengatakan kekuatan Jokowi sekarang malah lebih kuat Karena hampir 50% kepala daerah sekarang dipilih langsung oleh Jokowi Berbeda dengan dulu yang masih dipilih oleh rakyat Kalau Hasan Nasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut Sekarang yang sangat absolut Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas Satu Yang kedua dulu 2019 Yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya Pak Sekarang kita lihat sendiri Dulu 2019 Ratusan PJ itu gak ada Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu Kata siapa gak absolut Anda menutup mata gitu loh Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat Semua orang yang punya duit Itu ditodong jangan mendukung yang lain Ngalamin gak kalian? Kita semua alami Jadi kalau dibilang gak absolut Pak Jokowi This day, this moment of time Jokowi itu melebihi seorang presiden Pak Itu mayoritas